Saya kalau berdoa bahasa Indonesia, karena Tuhan itu bukan orang Arab Ini jenderal opon Jenderal bintang tujuh pun, atau bintang sembilan sekalipun, ini bodoh Kalau Tuhan bukan Arab itu, bukan orang Arab itu bukan Arab Bukan Arab, itu kan pelecehan pada Allah SWT Lu masak, khusus Allah itu dipada negara menunggu Ini memang Arabophobia ini, ngerti Arabophobia Jadi, takut Arab, benci Arab, saking bencinya, semua jangan Arab Waspadalah, bahwa Nabi Muhammad SAW dan keluarganya seluruhnya orang berkebangsaan berdarah Arab Agama Islam ini berasal dari Arab Kita bisa, Alhamdulillah, berislam, beriman Tauhid ini juga atas jasa besar orang Arab Lu, itu Cina, omongi Sopo, wali Songo coba, wali Songo itu Cina Nek panjang Cina, mestinya di sekitar makam wali Songo itu ya orang Cina Nyatanya, Sopo Orang Arab Jadi, tanpa orang Arab datang ke sini, kita tidak mungkin Islam Kalau ada orang yang mengatakan, tanpa Cina kita tidak Islam Ya, Panglimatot Jendral Cenggo memang Muslim dan menyempatkan Islam Tapi itu berikutnya Yang membawa Islam pertama kali ya Orang-orang Arab Orang Cina, Dewi Islamnya juga kemudian kok Jadi, sekali lagi Kalau ada orang yang mengatakan, Cina yang membawa Islam ke Indonesia Wali Songo itu Cina Itu memang kesambet Kesambet apa mas? Kesurupan Kesurupan setan Cina Setan, karena ada setan Jawa, setan Cina kan ada tuh Setan yang ada di Cina itu sudah ke sini kemudian menyurupi itu Gampang saja untuk mendapat itu Orang-orang yang tinggal di sekitar wali Songo itu orang apa? Jawa, Cina, Sunda, Arab Wali Songo itu loh Silahkan kunjungi semuanya Sulang Gunung Jati di Cirebon Kemudian banyak di daerah Jawa Tengah Jawa Timur ada lima Semuanya Kalau pernah berkunjung ke wali Songo Mesti di sekitarnya Kampung Arab Orang-orang Arab Kita tidak usah Kita tidak usah Alir, gila Ini kayaknya kok Lampat lagi Bahwa benci Islam, benci Arab itu Kadrun itu Itu dulu pernah dengar kita Istilah itu pernah dengar Jadi Kalaupun tidak senang Arab Ya sudah lah Itu hak kalian Tapi kalau Mengatakan bahwa saya kalau berdoa selalu bahasa Indonesia Karena Tuhan itu bukan Arab Itu Mbak ngaji Itu Walaupun cenderah itu Anda kata Mbak cenderah bintang piru ini Mbak Makmun K.I. Haji Makmun Zuper mengatakan Orang yang benci Arab Neraka Saya punya videonya Mengapa? Karena benci Arab sama dengan benci Nabi SAW Benci keluarga Nabi SAW Arab yang Jahiliya ya banyak Abu Jahl ya Arab Abu Lahab ya Arab Abu Sufyan ya Surah Masa Islam Kafir Quresh ya Arab Tapi Nabi SAW juga Arab Walaupun Sungguh Nabi SAW menyatakan bahwa Al-Quran juga ada Inna akromakum Indallahi Atkakum Yang paling mulia di sisi Allah Bukan Arab Bukan Jawa Cino Tapi yang paling bertakwa Jadi ini Jangan sampai beginilah Ini tokoh kok Kayak begini Kemerdekaan Indonesia tuh Kalau kita baca secara bersih ya Banyak jasa orang Berdarah Arab Sampai Bung Karno menyatakan bahwa Arab itu pribumi Siapa yang bilang begitu? Presiden pertama Karena merasa bahwa Beliau bisa membaca proklamasi itu Dibantu oleh Orang-orang Arab Karena waktu itu Orang-orang yang sudah Jenggelek Sudah tenggereng Sudah tegar Sudah bisa mandiri Hidupnya sudah selesai Ekonominya sudah rampung Itu orang Arab Mereka berdagang Datang berdagang Bukan menjajah kayak Belanda Bukan 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 menjajah kayak Jepang Bukan Dagang kemudian berdakwa Rumah Pegang saat timur nomor 56 Itu rumah orang Arab Diberikan ke Indonesia Jadi Jangan mimpi Dan jangan ngelindur Juga jangan kesurupan ya Walaupun kalian Jenderal Atau kalian Profesor Atau kalian GI Kalau Kalau sudah kelewatan begini Ini namanya Kesambet Terima kasih